Guys, langsung syuting guys! Randy Sang Suami Hubungan telawang Sanes dan Diko dan Randy Kejanit nampaknya sudah lama berjalan Menurut pengakuan Lady Nayon Masa lingkuhan Sanes dan Randy tersebut Bahkan sudah terjadi saat dirinya Sedang hamil Sampai kapan mau dirahsiakan? Terus, sejak dari Juli 2022 Saya diam setahun sudah Sejak saya hamil sekarang Yaakob umur 6 bulan Tulis Lady Nayon Dalam IGS-nya Keduanya diketahui Sudah beberapa kali ketahuan Namun berakhir dengan permintaan Dari pihak Sanes Sadiko Hal tersebut dibuktikan dengan Bukti-bukti cat yang diungkap Lady Nayon Yang diunggah di akun Pribadinya Di akun Instagram pribadi Lady Nayon tersebut Maaf kak, aku gak mikir panjang Gak mikir dampak yang bisa jadi kayak gini Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf Bungi permintaan maaf yang diduga Sanes Sadiko kepada Lady Veronica Nayon tersebut Dalam percakapan tersebut diduga Sanes Sadiko ketakutan atas peringkuh Perselingkuhan yang terjadi Merdia sang suami JJ Govinda Telah mengetahui dan mengancam akan cerai Serta membawa anak mereka Serta berita Perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Sahnes Sadiko dan Randy Kejanit mencuat ke publik Keduanya memutuskan Untuk menonaktifkan kolom komentar Akun Instagram mereka Impas dari perselingkuhan tersebut Nama Rafi Ahmad Menjadi trending topic di Twitter Bahkan kasus dugaan perselingkuhan Sahnes Sadiko kembali ramai Dikaitkan dengan Al-Sat Ahmad Warganit menilai jika Keluarga besar Rafi Ahmad Lengkat dengan hitra perselingkuhan Welcome to the club Sahnes Sirkel Rafi Ahmad memang juara Soal ginian tulis Warganit Siklus perselingkuhan Keluarga Rafi Ahmad Emang gerih Timpal warganit lainnya Hingga kini belum ada Penjelasan dari pihak Sahnes Sadiko Dan Randy Kejanit Mengenai tudingan Lady Nayon tersebut Ya Sebagaimana kita ketahui Sahnes Sadiko karena Atau akab dipanggil dengan Sahnes mengawali karir Sebagai seorang presenter Lalu menambah Yang merambah Ke dunia acting Sahnes mulai terjun Ke dunia hiburan tanah air Sejak 2013 Ketika Anil Menjadi salah satu Presenter acara Inten dan Dasar Di RCTI Setelah itu Sahnes pun Menjadi host Beberapa acara Seperti Bersbuker Hingga rumah Mama Ami Dan rumah Seleb Ya Karirnya semakin Membaik dengan Bermain dalam Sejumlah film Senetone dan FTV Sejak tahun 2014 Hingga saat ini Adik Bungsu Rafi Ahmad Tersebut yang kini Berusia 29 tahun Sudah memiliki Dua anak Yang Kembar Dari penikahan Dengan Piki Ismail Alias JJ Govinda Dua anak Kembar Sanas bersama Dengan JJ Govinda Ialah Sayin Sadafir El Zilam Ismail Dan Sunair Alaysia Safaras Ismail Yang kini Berusia Tiga tahun Ya Sedangkan Menguat dari Randy Kajarnet Adalah seorang Akto Yang kerap bermain Di serial FTV Maupun Sinetron Randy lahir Pada Satu dulit 1988 Ia adalah Anak tunggal Dari pasangan Enes Kajarnet Dan Red Noe Sari Yang memulai Karya di dunia Hiburan Indonesia Pada tahun 2009 Kemudian Dia menjadi Model video clip Lalu Gita Kutawa Berjudul Aku Cinta Dia Pada tahun 2010 Ia mulai Berekting Di dunia Film Dengan Membintangi Not for Self Dan Gabby Dalam Lagu Dan lagunya Hingga kini Randy Telah Banyak Membintangi Judul Film Webseries Maupun Sinetron Dan Hingga Dijuluki Raja MTV Ya Hal itulah Terkait Beberapa Hal Yang Patut Untuk Dilihat Dan ditelah Menjadi pelajaran Iblah Bagi kita Sekalian Dan ilah Berbagai Cat Mesra Antara Randy Dan Sahnes Yang dibongkar Oleh langsung Sang Istri Ya Dan Itu pun Permintaan Mabai Sahnes Buk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton